Masih ingat dengan Samin, seorang penjaga sekolah yang uangnya dimakan rayap? Kini sebagian uang dari total 50 juta rupiah sudah diganti oleh Bank Indonesia. Ingatkah Anda dengan kisah pilu penjaga sekolah SDN Lojiwetan Solo yang uang celingan untuk berangkat ibadah ke tanah sucinya hancur dimakan rayap? Kini Samin dan sang istri bisa bernafas lega. Setelah sebagian uangnya yang rusak dapat ditukarkan di kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Keduanya menerima penggantian uang senilai 22 juta 220 ribu rupiah. Alhamdulillah bisa menghasilkan jumlah yang memenuhi syarat untuk mendapat penggantian, yakni 2 per 3 dari luasan uang. Uang, susah bayang membantu saya merangkai serpian-serpian uang saya. Ternyata Alhamdulillah sudah bisa maksimal, bisa ditukar. Saya bersyukur sekali. Bayatullah yang tadinya terasa jauh semakin dekat dengan adanya tawaran dari wali kota Solo yang siap memberangkatkan Samin dan sang istri ke tanah suci. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.